Halo Sobat, Indosport, jumpa lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru, Yonex Swiss Open 2023, World Tour Super 300. Berikut hasil pertandingan Yonex Swiss Open 2023, babak 16 besar, di hari yang ketiga, Kamis, 23 Maret 2023. Hasil pertandingan Swiss Open 2023, babak 16 besar, di hari yang ketiga, hari ini, Kamis, 23 Maret 2023. Hasil pertandingan yang pertama, di 16 besar, di sektor ganda putri, pasangan ganda putri Indonesia, ranking 18 dunia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, tersingkir, dan gagal ke babak 8 besar, setelah berhasil dikalahkan oleh ranking 55 dunia, asal Jepang, Rena Miaura dan Ayako Sakuramoto, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin game pertama, 20-22, poin game kedua, 20-2-20, game ketiga, 21-17. Skor akhir, 21, untuk kemenangan wakil ganda putri Jepang. Hasil pertandingan berikutnya dari sektor ganda putra, pasangan ganda putra Malaysia, unggulan 3, ranking 8 dunia, Ong Yusin dan Teo EI, berhasil lolos ke 8 besar, setelah berhasil mengalahkan ganda putra asal Jepang, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin game pertama, 21-15, poin game kedua, 13-21, game ketiga, 15-21. Skor akhir, 1-2, untuk kemenangan wakil Malaysia. Jadwal pertandingan masih di ganda putra, wakil ganda putra Malaysia, unggulan pertama, ranking 2 dunia, Eren Chia dan Soho Oik, akan menghadapi ranking 22 dunia, asal Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito, head-to-head, 2-2, sama-sama kuat, dimulai pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal pertandingan di ganda putra, wakil ganda putra Indonesia, ranking 12 dunia, Muhammad Syohibul Fikri dan Bagas Maulana, akan menghadapi ranking 26 dunia, asal Cina Taipei, Li Jui dan Yang Posuan, head-to-head, 2-1, untuk keunggulan Jui dan Yang Posuan, dimulai pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, live BWF TV. Jadwal pertandingan selanjutnya di ganda campuran, ganda campuran Rehan Naufal Kusarjanto dan Lisa Ayuku Sumawati, ranking 14 dunia, akan melawan ranking 23 dunia, asal Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, head-to-head, 0-1, untuk keunggulan wakil ganda campuran Indonesia, dimulai pada pukul 0.50 dini hari, waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan berikutnya dari Tunggal Putri, wakil Tunggal Putri Indonesia, ranking 38 dunia, Putri Kusumawardhani, akan menghadapi lawan berat, unggulan 4, ranking 9 dunia, asal India, Usar Lafay, Sindu, head-to-head, 0-0, belum pernah ketemu, dimulai pada pukul 1.20 dini hari, waktu Indonesia Barat. Jadwal berikutnya masih di Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, ranking 13 dunia, akan menghadapi lawan kuat, ranking 14 dunia, asal Kanada, Michelle Lee, head-to-head, 1-1, saling mengalahkan, dimulai pada pukul 1.20 dini hari, waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan selanjutnya dari Gandaputri, pasangan Gandaputri Indonesia, ranking 5 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan menghadapi ranking 24 dunia, asal Thailand, Supi Sarapa Ewampran dan Putita Supajirakul, head-to-head, 0-3, untuk keunggulan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, dimulai pada dua dini hari, waktu Indonesia Barat, live BWF TV. Jadwal pertandingan yang terakhir, dari ganda campuran, pasangan ganda campuran Indonesia, ranking 13 dunia, Rino Frivaldi dan Pita Haning Tia Sementari, akan menghadapi ranking 18 dunia, asal Denmark, Matthias Christensen dan Alessandra Beje, head-to-head, 2-1, untuk keunggulan Matthias Christensen dan Alessandra Beje, dimulai pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Yonex Swiss Open 2023.